kita sedang berada di museum singosari malang ya teman-teman Oke jangan lupa subscribe dan ayo kita intro dulu ya teman-teman Hai cek teman-teman make sure it sound right boy cek teman-teman make sure it sound right boy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi dengan channel saya ya saya sekarang lagi berada di museum singosari malang ya teman-teman Oke seperti apa serta apa koleksi dari musim ini yuk kita lihat bersama-sama oke hai hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Museum Singosari di Malang ini beralamat di Kerajaan Kelampok kecamatan Singosari Kuta Malang ya teman-teman berada di Jalan Tumapel Kalau jarak tempuh dari stasiun Singosari ya teman-teman menuju ke museum ini kurang lebih berjarak 2 km ataupun 2,5 km ya teman-teman Kalau dari arah pasar Singosari sekitar 1,5 km ya teman-teman Kalau dari arah pasar Singosari kita masuk aja lurus ke Jalan Tumapel ya teman-teman Kita akan melewati lapangan Tumapel Singosari Tumapel ya teman-teman Kita lurus aja nanti ada Alpamat kanan Jalan kita masuk ke piri teman-teman ya Langsung kita sampai di helaman atau pelataran museum Singosari ya teman-teman Dan setelah kita masuk kita parkir motornya itu tepat di depannya atau di halamannya museum ya teman-teman Dan untuk masuk ke museum ini tidak dibungut biaya ya teman-teman semua Kita tinggal isi buku tamu Setelah itu kita akan dibimbing ataupun ditemani oleh target atau petugas dari museum ini teman-teman ya Yang akan menjelaskan menerangkan ini apa peninggalan siapa ini namanya apa akan dijelaskan semuanya teman-teman Dan di halaman dari museum ini ada patung kendedes patung ken arok Terus ada juga dua rapala yang pasti ya teman-teman ya Dan disini kita akan masuk ke sebuah pendopo agung ya teman-teman Dan pendopo yang berada di halaman museum ini ya teman-teman Dan ruangan yang pertama kita akan menjumpai ratusan topeng khas malangan ya teman-teman Ini letaknya berada di sebelah kanannya pendopor kalau arah kita masuk ya teman-teman Dan di museum ini dibagi menjadi tiga ruangan ya teman-teman Yang berisi koleksi-koleksi dari museum Singosari ini ya teman-teman Ada bermacam-macam peninggalan teman-teman ya sejarah dari kerajaan-kerajaan Mulai dari kerajaan Singosari Kerajaan Gediri hingga kerajaan Majapahit ya teman-teman Dan disini juga ada yang di depan yang kita temui pertama tadi adalah Topeng asli khas malangan teman-teman ya Kalau di dalam ada patung nandi Ada patung dua rapala dan patung-patung lain ya teman-teman Seperti kaca benggala dan lain-lainnya ya teman-teman Dan museum Singosari ini tidak berbeda jauh dengan museum Pupurwa Yang berada di jalan Soekarno-Hatta Di belakangnya rumah sakit UB Universitas Brawijaya teman-teman Kurang lebih hampir sama koleksinya Cuma perbedaannya kalau di museum Singosari ini Hampir 70% itu berupa replika ya teman-teman Sedangkan yang asli itu cuma 30% aja ya teman-teman Selebihnya adalah replika beda dengan di museum Pupurwa ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke museum Singosari ini Kita akan melihat secara langsung dengan jelas patung si A, patung si B Serta peninggalan-peninggalan berupa keris, tombak, perisai, mandau, kerambit dan lain-lainnya teman-teman ya Serta peninggalan berupa keris, tombak, perisai, mandau, kerabit dan lain-lainnya teman-teman ya teman-teman ya Serta peninggalan berupa keris, tombak, perisai, mandau, kerabit dan lain-lainnya teman-teman ya teman-teman ya Dan seperti yang saya bilang di awal tadi ya teman-teman Di samping masuk di sini gratis Begitu kita sampai di sini akan disambut petugasnya ya teman-teman Atau turgetnya Itu ada yang dari pihak museum itu sendiri Dan ada beberapa anak dari fakultas sejarah yang kuliah di Malang ya teman-teman Yang akan membantu kita, memandu kita Jika ada yang kita tanyakan akan dijelaskan sejelas-jelasnya ya teman-teman ya Contoh ini patung si A, ini patung si B, ini keris yang ini, ini yang keris yang ini Akan dijelaskan secara detail teman-teman ya Cuma sayangnya saya tadi datang terlalu pagi Jadi beliau pemandunya itu belum sampai ada satu orang Tapi pas lagi nemenin dari sebuah sekolah teman-teman Jadi ya saya tadi sendiri cuma sama kepala pengelola ya teman-teman Cerita-cerita sedikit Pokoknya buat teman-teman jangan ragu Semisal berkunjung ke kota Malang Semisal dari luar kota Untuk mengunjungi museum ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton Seperti yang saya jelaskan di depan tadi ya teman-teman Tidak semua koleksi di museum yang berada di kawasan ekonomi kreatif atau kek ini Di Singosari itu merupakan artepak asli ya teman-teman Sebagian besar Di antaranya adalah artepak setreplika ya teman-teman Sebab koleksi aslinya berada di museum Leiden Belanda dan di museum nasional Indonesia ya teman-teman Jadi pada waktu jaman kolonial Belanda dulu ada beberapa koleksi benda-benda Seperti arca, seperti patung-patung itu yang dibawa ke Belanda sana ya teman-teman Sama kolonial Ada sebagian yang sudah dibawa balik lagi ke Indonesia Ada yang belum dibawa balik Dan yang sudah dibawa balik itu Tersimpan di museum nasional Indonesia yang berada di Jakarta sana ya teman-teman Jadi dari sekitar 345 koleksi artepak yang ada di sekitaran museum Singosari sini teman-teman Ada sekitar 30% artepak asli ya teman-teman Dan 70% sisanya koleksi replika ya teman-teman Jadi boleh dibilang ataupun enaknya ngomong Yang hasil itu sekitar ada 50 hitam Sisanya adalah replika ya teman-teman ya Dan museum yang berada di Singosari ini teman-teman ya Yang tepatnya berada di Desa Kerajaan Kelampok Kecamatan Singosari Kota Malang ini Boleh dibirang adalah baru ya teman-teman Karena museum ini baru diresmikan pada tanggal 20 Mei 2015 Beberapa tahun yang lalu ya teman-teman Tapi walaupun museum ini baru Tapi boleh dibilang Fasilitanya lengkap teman-teman ya Termasuk tempatnya pun memadai ya teman-teman ya Ada pendopo yang begitu megah Ada musola Ada kamar mandi Serta koleksinya pun Walaupun yang 70% adalah koleksi replika Tapi boleh dibilang lengkap ya teman-teman Dan disini seperti yang saya bilang di awal tadi Disediakan target atau pemandu ya teman-teman Jadi jika kita mau bertanya-tanya Enak ada yang menjelaskan ya teman-teman semua Dan yang ini yang saya pegang ini adalah Hipah dari anggota DPR Atau salah satu tokoh di Kota Malang ya teman-teman Ini adalah keris yang tingginya itu hampir 2 meter ya teman-teman Dan ini adalah asli ya teman-teman Maksudnya asli itu ini adalah bukan replika Ini adalah benar-benar tempaan asli Dan bahan ini adalah dari besi serta campuran batu meteor ya teman-teman Ini hipah dari salah satu tokoh di Kota Malang ya teman-teman Dan kita diperkenankan untuk memegang Ataupun menarik dari warangkanya ya teman-teman Jadi jika teman-teman berkunjung ke sini Teman-teman bisa memegang Ataupun bersuap foto Dengan salah satunya keris yang saya pegang ini ya teman-teman Kenapa semua sejarah benda-benda perubah kalah itu banyak ditemukan di Malang ya teman-teman Sebab peradaban kerajaan di Pulau Jawa itu diawali dari Malang sini teman-teman ya Tepatnya waktu itu berawal dari Agu Tunggul Ametung yang masih bernama Tumapel sini teman-teman ya Setelah itu berdirilah Ken Aro merubah Tumapel menjadi kerajaan Singosari ya teman-teman Setelah mengalahkan kerajaan kediri di bawah kerajanya yaitu Kertajaya ya teman-teman Yang di kalahkan oleh Ken Aro dan kerajaan Majapahit itu berdiri setelah Singosari runtuh ya teman-teman Jadi cikal bakal dari raja-raja atau kerajaan di Pulau Jawa Khususnya Jawa Timur adalah berawal dari Singosari sini ya teman-teman Jadi ayolah kita sama-sama belajar sejarah mengulik Paling tidak budaya khas-anah khas Pulau Jawa ataupun Indonesia ini tidak akan hilang Tidak akan luntur bermakan zaman ya teman-teman Sehingga warisan ini tetap akan sampai ke anak cucu kita yang akan datang ya teman-teman Jangan sampai orang luar negeri saja khususnya Belanda, Jepang dan lain-lain Pengen menguasi, pengen memiliki peninggalan atau warisan budaya-budaya kita Tapi kita sebagai orang Indonesia sendiri boleh dibilang Ataupun seakan-akan kayak enggak mau tahu gitu ya teman-teman Jadi ya ayolah kita jaga Ayo kita lestarikan sehingga enggak akan hilang Tidak akan musnah seiring dengan perkembangan zaman ini ya teman-teman Oke itulah sedikit cerita saya mengenai museum Serta sedikit sejarah dari Singosari sini ya teman-teman Jika ada kurang lebihnya ada yang salah mohon koreksinya dan harap dimaklumin Karena saya juga masih belajar mengulik sejarah ini ya teman-teman Jangan lupa bantuannya untuk subscribe, like ya teman-teman Demikian tadi kunjungan saya ke museum Singosari Malang ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang berkunjung kota Malang Sempatkan untuk kunjungi museum yang berada di Jalan Tumapel ya teman-teman Dari Pasar Singosari letak musuh mini di sekitar 1,5 km ya teman-teman Oke jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman Istilah saya Ratam Sadaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh